Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Pak Tabi Asal Bisa kali ini saya akan unboxing proyektor ya, unboxing tapi boxnya seperti ini karena ini proyektor bekas ya, Optoma 3500 rumen XGA tapi saya beli dengan harga 250 ribu, nah seperti apa sih tampilannya mari kita lihat bersama jadi ini dalam deskripsi iklan itu hanya dijelaskan mati gitu aja saya juga nggak banyak tanya sama sellernya karena memang harganya murah ya 250 ribu dengan spesifikasi rumennya yang XGA 3500 rumen itu tentu keadaan mati yang sepertinya sih masih segel kalau saya lihat di iklannya itu, di fotonya itu kayaknya masih segel yang jelas saya itu lihat barangnya itu nggak nanya sama sellernya hanya saya tawar, jadi tadinya mintanya 350 ribu saya tawar 250 ribu ya kan, nah sellernya langsung jawab oke gitu, ini langsung saya ATC saya juga penasaran seperti apa sih barangnya nah ini tampilannya teman-teman semua sekarang kita coba lihat matinya seperti apa lampu LED indikasi nyala oh tidak nyala teman-teman wih nyala merah nyala merah ya wih ya harus kita bongkar dulu ini kita bersihkan seperti apa gambarnya padahal katanya mati padahal wow kerusakannya seperti ini jadi sekarang mati dia jadi hidup sebentar terus mati ya ini coba kita bongkar sambil kita cek kemungkinan fan nya ini seperti ini ini belum pernah dibongkar nih jadi segelnya masih hidup semua ini kemungkinan besar ini fan ini kemungkinan besar entah fan line entah fan yang egos itu lampunya masih tergolong bagus ini kayaknya kalau dilihat dari keraknya ini belum sampai 1000 jam nanti kita lihat kalau sudah beres wah kita cek aja kita lihat dari sini ya lampunya kita pasang lagi coba kita arahkan kamera di fan nya sekarang kita hidupkan jadi nanti kita fokus di fan ini ya ini fan ini ini nanti nggak muter saya lihat sekarang coba lagi kalau fan lamp sana muter nah itu terlihat itu dia nggak bergerak sama sekali kayaknya macet itu mungkin jadi fan yang ini positif mati teman-teman tapi kayaknya macet tapi saya tegak apa tegak ini nggak gerak ini coba saya buat lancar nanti coba lagi ini saya beli dari all shop itu juga dengan harga 250 ribu hongkirnya kena 50 ribu kalau nggak salah karena dikenai 5 kilo ini nah benar ini memakai dmd kecil ya jadi ya nggak terlalu tua ini dmd nya udah kecil ini oh ini ada yang ganjel di sini ini teman-teman ini jadi ini ganjel di sini nih ini buntutnya lampu ini pantatnya lampu ini ganjel dia coba saya ambil nah udah sekarang kita coba lagi aja langsung sekarang kita langsung pasang lagi coba ya jadi pantatnya lampu itu dia lepas terus masuk di fan exhaust itu makanya macet tadi nah sekarang kita coba nah coba nah kayaknya mau nyala ini sekarang coba mati lagi nggak ini kemungkinan udah nggak mati lagi nih ee nah ini udah nggak mati lagi kalau ini udah ini udah nggak mati lagi sekarang biar saya bongkar saya bersihkan semua dulu aja nanti setelah itu kita rakit kita nyalakan seperti apa gambarnya saya akan bisa bikin gambarnya sebagus mungkin nanti seandainya ada cermin atau apa yang diganti ya akan saya tunjukkan sama teman-teman semua kalau nggak ada ya nggak gitu udah skip dulu aja saya bersihkan nah kita coba lihat gambarnya sekarang seperti apa nah fokusnya mantap sekali nah fokusnya mantap sekali ayo teman-teman semua jumpa lagi dengan saya di channel www.bata.be.s lalu kalau kita meragih mudah tapi menentukannya sulit track way ini ya kita cukup nyari mana yang cocok Oh ya tadi yang saya ganti itu jadi lensa fokusnya ya jadi sebelum saya ganti itu fokusnya ya kurang setelah saya ganti ya cuma saya gantikan ini banyak bersamaannya ini dengan apa itu otomaya saya kecil-kecil hitam itu sama lensanya sama IGPS yang hitam kecil itu Acer X1611 itu juga sama jadi lensa Acer ini saya ganti punya Acer X1611 jadi gambarnya jadi tajem padahal punya kan ada 1400an lagi tapi saya lihat itu gambarnya masih sangat-sangat tajem dan anu ya cerah juga ya Nah baik sampai disini dulu teman-teman semua jumpa lagi dengan konten saya yang lain dalam channel Patapi asal besar salam selamat menikmati